Pakai dengan jalur Genjil Genap, memang sudah ada aturannya, peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa ada 25 kawasan Genjil Genap di Jakarta yang saat ini baru kita aktifkan 3 kawasan, Jalan Subliman Tabrin dan Jalan Kuningan. Masih ada 20-an lagi kawasan Genjil Genap yang belum diaktifkan. Nah, tentu minggu depan kita akan melaksanakan rapat dengan istasi terkait, dan perhubungan dan sebagainya, untuk menentukan apakah cukup dengan 3 kawasan ini atau perlu diaktifkan ditambahkan kawasan-kawasan terkait. Mengingat bahwa secara fakta gelapangan maupun data-data menunjukkan memang sudah terjadi pertambahan volume kendaraan dari rata-rata harian sekitar 30-40 persen penambahan. Terkait dengan jam operasional, jadi kita kembalikan kepada peraturan Gubernur, bahwa yang pertama, Ganjil Genap berlaku dari jam 6 sampai dengan jam 10, kemudian dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Kemudian hanya berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Libu Nasional, Ganjil Genap tidak berlaku. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!